Saya tidak pernah merasakan satu kenikmatan yang luar biasa Lebih dari malam itu Yaitu pada saat aku di atas pemanggangan Saya merasakan kenikmatan yang luar biasa Dan saya tidak pernah merasakan ada yang lebih hebat dari itu Kapan? Ketika aku di atas pemanggangan Artinya bahwa Penderitaan apapun yang kita alami dalam hidup ini Ketika sudah lewat Adalah menjadi kenangan indah Sesungguhnya Mengapa anda menderita? Toh kalau sudah lewat sama dengan mimpi kok Jadi artinya orang hidup ini Tidak usah kita menghindari hal-hal yang mungkin tidak kita sukai Pokoknya hadapi apa adanya Jangan ada rasa takut dalam menghadapi kehidupan ini Persoalan kesulitan pasti ada Tidak mungkin anda tidak menghadapi kesulitan Setiap ada kesulitan Ada kemudahan Dan setiap ada kesulitan Ada kemudahan Ini dua kali ngomongi Ini artinya menekankan Tidak main-main Benar pasti Setiap ada kesulitan Ada kemudahan Kalau sudah selesai Rampung Fansop bekerja keras lagi Jadi secara dinamika Kedepan kita bukan semakin santai hidup ini Jadi semakin kedepan Kita semakin harus bekerja lebih keras lagi Karena tantangan akan lebih besar lagi Ini menjadi persoalan Tentang filsafat kehidupan kita sendiri Kita jangan melamun pengen enak Ini kadang-kadang orang menghayal sesuatu yang tidak realistis Kita pasti akan menghadapi kesulitan itu Yang hebat sih siapa? Sebetulnya bukan orang yang tidak menghadapi kesulitan Orang yang bisa memprediksi Ketika kita akan menuju satu tujuan Gimana hebat kita adalah kalau kita mampu memprediksi Itu pun tidak terhindar kesulitan Tetapi dia sudah mempersiapkan langkah antisipasinya Sehingga terjadi how to minimize Hanya memperkecil saja pengaruhnya Tapi kita harus menghadapi juga Jadi kalau kita tidak siap menghadapi kesulitan Ya berarti Anda tidak siap untuk hidup Kalau tidak siap hidup ya silahkan pulang Ngapain? Nongkorong disini saja Ini kehidupan Malah justru sesungguhnya Orang-orang yang telah menyatakan beriman pun Itu oleh Allah dikonfirmasikan Jangan kau kira ketika engkau sudah menyatakan beriman Lalu engkau akan dibiarkan Pasti akanku uji juga Apa orang mengira setelah menyatakan kami beriman Terus dibiarkan Tanpa diuji Pasti akan diuji Kita jangan melihat ujiannya Kita melihat untuk apa diuji Saya kira Pak Kapolres juga Kalau ingin naik pangkat Ya harus siap diuji Kalau tidak siap tidak usah naik pangkat Jadi dibalik ujian itu sama Adalah untuk naik pangkat Orang beriman juga diuji Supaya diketahui Apakah ini Mas Murni Apa Mas Dalban Bahwa semua kenaikan pangkat Kenaikan kelas Mendapatkan kelas Itu melalui proses ujian dulu Maka ujian adalah Merupakan kelengkapan dalam kehidupan ini Yang tidak bisa dihindari Dan nanti di akhirnya Ketahuilah Bahwa nanti yang hebat itu Adalah bukan orang yang berhasil The success is not a target But it is process Kesuksesan bukan target Melainkan hanya satu proses Targetnya apa? Yang ada targetnya Semuanya dalam proses Setelah kesuksesan ini Harus disusul dengan kesuksesan lain Bukan sudah berhenti Dan selamanya kita akan diuji Sampai detik-detik terakhir Kita menghabuskan nafas pun Kita akan diuji Yang perlu kita ketahui Imtihan Atau bala Atau musibah Atau fitnah Itu bervariasi Itu dari fitnah Itu juga bala Bala fitnah Itu banyak istilah Untuk apa? Untuk diketahui Kualitas kita Jadi tidak mungkin hidup ini Tanpa ujian Ujian itu adalah Dinamika kehidupan Hadapi saja Jawab saja Kalau tidak bisa Tinggal lapor kepada Allah Ya Allah Kami tidak mampu Selesaik Kenapa? Ketika kita sudah lapor Tidak mampu Selesai Karena tidak mungkin Allah memaksakan kita Menugaskan kita Di luar kemampuan kita Ini modal kita pertama Ketahuilah Bahwa kita masing-masing Punya kapasitas berbeda Punya potensi berbeda Allah akan mengujinya Pun disesuaikan Dengan potensi Kapasitas Dan kemampuan kita Kalau tidak mampu Laporan Ya Allah Tidak mampu Itu selesai Tentara juga begitu Perintah Laksanakan Siapa? Laksanakan Lapor dong Lapor Lima Sukses Lima gagal Selesai Jangan lalu Tidak datang-datang lagi Tidak laporan Bisa dipukul Yang salah itu Kita tidak pernah lapor Karena Walaubagaimanapun Layu kalifullahu nafsan Illa wusa Jadi kita harus punya Keyakinan bahwa Semua persoalan Bisa kita selesaikan